Hai Sahabat Jiwa Hari ini ketemu lagi dengan Bang Jai di Yona Seha Jiwa Salam Seha Jiwa Hari ini Bang Jai akan membahas tentang Kambuh Kambuh pada pasien gangguan jiwa atau DGC seringkali terjadi Dan sebenarnya ini tidak diharapkan oleh UDGC-nya sendiri maupun oleh keluarganya Tapi terjadi begitu saja Sebenarnya Kambuh ini apa sih? Ya suatu keadaan yang Memungkinkan gejala dan tanda yang dulu pernah ditemukan Setelah mendapatkan pengobatan Atau terapi Dan itu muncul kembali Tentu setelah mengalami Suatu kejadian Bisa saja itu masalah Bisa saja obat yang diminumnya Itu Tidak diminum lagi atau putus obat Apapun penyebabnya Sebenarnya Kambuh Harus diupayakan Gimana caranya Tidak terjadi kekambuhan Sehingga proses kesembuhan dan pemulihan Itu bisa dilakukan dengan baik Nah Persoalannya adalah bahwa Orang dengan gangguan jiwa Itu tidak menyadari dirinya sakit Bahkan menyalahkan orang lain Kenapa harus dibawa ke rumah sakit jiwa Dan Tidak membutuhkan Adanya pengobatan Parahnya lagi Tidak mengenali masalah yang dialami Sampai terjadi seperti itu Nah ini yang membuat ODKC Atau orang dengan gangguan jiwa Menjadi sangat mudah Untuk kampung Tidak hanya itu Keluarga Ketika membawa Anaknya yang mengalami Gangguan jiwa Ke rumah sakit jiwa Mantarkan Kemudian ditelpon oleh pihak rumah sakit Kemudian diambil pulang Tampak ingin tahu Apa yang sebenarnya terjadi Tanpa ingin tahu Penyakit apa yang dialami Oleh keluarganya Ya memang benar Bahwa Penyakitnya gangguan jiwa Tetapi sebenarnya Seperti apa Gangguan jiwa itu Tentu kan berbeda-beda Setiap orang Dan tentu Beratnya juga berbeda-beda Dan tidak ingin tahu Bahwa bagaimana Cara mencegah kampung Tanda apa saja Yang bisa menimbulkan Atau dikatakan Seseorang itu Kambuh Sehingga perlu sekali Untuk tahu Ketika seseorang Yang menderita Gangguan jiwa Dikatakan Kambuh Jika Secara sederhana Tentu mulai Tidak bisa tidur Atau tidurnya Kesusahan Bisa pun bisa tidur Bangunnya terlalu dini Dan tidak bisa tidur lagi Ketika bangun tidur Bukannya ngerasa Segar Nyaman Tapi badannya Sakit semua Bahkan ada beberapa Yang mimpi buruk Selain itu Juga sudah mulai Males di dalam Kegiatan Males dalam Aktivitas harian Males dalam Bekerja Bahkan malas Untuk berbicara Dengan orang lain Ketika disarankan Untuk Berbicara Bercanda Bercakap-cakap Itu sudah tidak Tertarik Nah Kalau sudah seperti itu Sebenarnya Dilihat juga Apakah Adakah Mundar-mandir Banyak Diam Menyendiri Melamun Mengurung diri Nah Juga dilihat Apakah ada Perubahan suasana hati Tiba-tiba marah Marah-marah Tanpa sebab Bahkan sudah Ngamuk Atau mungkin Tidak mau makan Ya Nah terkadang Orang dengan Gangguan jiwa ini Juga mempunyai Pikiran-pikiran Yang tidak realistis Atau tidak nyata Kalau dilihat Kadang-kadang Bicara sendiri Tertawa sendiri Atau melakukan Ritual-ritual yang aneh Perilaku yang aneh Ini bisa saja Disebabkan Karena Halusinasi Atau karena Wahamnya Nah Ketika Itu terjadi Maka Ya Dikoreksi lagi Terakhir Obatnya Kapan diminum Ternyata Sudah putus obat Sekitar 1 bulan 2 bulan Atau 3 bulan Selain itu Juga Ternyata Memang ada masalah Mungkin di pekerjaannya Di hubungan sosial Dengan keluarganya Atau Dengan dirinya sendiri Sehingga Memungkinkan ODGC ini Tidak bisa Menghadapi Masalah Sehingga Muncul Pikiran yang Negatif Merubah Suasana hatinya Dan perilakunya pun Ikut terpengaruh Nah Tanda-tanda kampung ini Mestinya Harus dikenali Oleh keluarga Bahkan Oleh ODGC sendiri Supaya dia Setiap harinya itu Bisa mengenali Apakah Masih baik-baik saja Atau ada hal Yang harus Diantisipasi Jika memang ada Ya mestinya Dilaporkan Mungkin kontrolnya Lebih cepat Atau Dilaporkan Ke keluarga Supaya Apa ya Supaya Tidak terjadi Kekampuan Yang jauh lebih parah Nah Itu saja Informasi Dari Bang Terkait Bagaimana Cara Mengenali Kekampuan Dan Apa yang Menyebabkan Sampai ketemu lagi Di video-video Berikutnya